assalamualaikum halo teman-teman selamat datang di samabu saima channel teman-teman hari ini saya mau bagi resep cara membuat acar chili atau jeruk atau pickle chili nah disini saya sudah siapkan bahannya ya di sini ada cabai hijau nah ini cabainya besar-besar banget ya nggak ada yang gurus-gurus cabainya nah bumbunya apa aja di sini ada gula garam dan juga cukanya boleh pakai juga merek apa saja terus ada air panas ya ini saya baru masak air nah caranya gimana ikuti terus judulnya nah ini cabainya saya sudah cuci bersih ya sudah cuci bersih kemudian dipotong-potong kita tolong-potong ring-ring ya kita tolong-potong seperti ini ibadah yang seperti ini selamat menikmati silinya sudah dipotong-potong seperti ini kemudian ditaruh di wadah yang yang ada lubang-lubangnya ya karena saya mau menghilangkan itu isi cabenya ya biar isi cabenya itu enggak terlalu banyak gitu yang penting kurang aja nah lalu kayak di ayak-ayak gitu ya nanti pada jatuh isinya juga seperti ini ya nah setelah isinya sudah agak berkurang kemudian taruh di dalam bascom ya dikasih sedikit garam saya kasih satu sendok teh garam kemudian diaduk ya diaduk-aduk itu isinya masih pada bisa keluar nah setelah itu disiram dengan air panas siram dengan air mendidih ya disiram dengan air mendidih biarkan sekitar 20 menitan nah kemudian di tos ya diangkat ya biarkan selama 20 menit di tos ya diangkat biar airnya nggak ngikut ya di tos dulu nah lalu siapkan gula gula 2 sendok ya gula 2 sendok ya gula 2 sendok terus vinegar atau juka jukanya saya kasih satu cup dulu nanti kalau nggak cukup saya ternyata lagi kemudian dilarutkan ya gulanya ya diaduk nanti sebentar juga larut nah kemudian cilinnya masukkan ke dalam botol kaca ya disini saya gunakan botol kopi ya soalnya saya nggak punya botol jadi saya pakai botol kopi nah setelah semua masuk ke dalam botol tuangkan buka sama gula tadi yang sudah dilarutkan ya tuangkan ke dalam botol nah pas satu botol kurang sedikit sih nanti nggak rambat tambahin juga sedikit cabenya itu harus terendam juga ya biar crispy atau crunchy cabenya itu nah seperti ini nah seperti ini ya harus tertutup dengan cuka ya cabai hijaunya ya biar crispy enak banget loh buat makan ini nah resep ini saya dapatkan dulu waktu saya kerja di singapur ya resep turun-temurun dari majikan saya ya majikan saya warangan lupa ditutup ya teman-teman lalu bisa taruh di kulkas nah resepnya gampang banget ya teman-teman silahkan dicoba terima kasih tunggu resep selanjutnya assalamualaikum bye 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 bye